CCTV, sebuah minimarket merekam detik-detik aksi kriminal. Lihat baik-baik gerak-gerik pemuda bersweater hitam dan membawa tas lempang ini. Ia terlihat tenang memasuki minimarket. Tak pakai lama, ia langsung mengarah ke bagian kosmetik. Terima kasih telah menonton. Pegawai ini pun memaksanya untuk mengembalikan sejumlah barang yang diambil. Namun pelaku justru melawan dan coba melarikan kiri. Beruntung, pegawai yang dibantu warga sekitar dapat menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi sektor jati umum. Ini dia pelakunya. Yang mengejutkan, setelah diinterogasi polisi, Ende mengaku nekat mencuri demi membiayai pengobatan sang ibu. Polisi tentu saja tak langsung percaya pengakuan pemuda ini. Namun, setelah diselidiki lebih jauh, ternyata benar orang tua korban tengah sakit. Untuk kasus ini, polisi pun mengedepankan restoratif justice pada pelaku pencurian ini. Selain karena barang yang dicuri tak sampai 100 ribu rupiah, alasan pelaku yang nekat berbuat kriminal demi keluarga masih bisa dimaafkan. Kenapa kamu mencuri? Dia menjawab, saya mencuri karena saya ingin membiayai ibu saya yang sementara sakit. Saya tanya ibunya, sakit apa? Dia mengatakan stres atau gangguan jiwa. Setelah itu, saya sampaikan kepada anggota, tolong cek apa benar yang dikatakan saudara *** ini bahwa ibunya sakit atau tidak. Saat ini, untuk membantu mendapatkan penghasilan, Ende dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas di Polsek Jati Uwung.